Halo sahabat kacang emul semua, berjumpa lagi dengan Edi Lim dari Daihatsu Bojonegoro Pada pagi hari ini Edi Lim akan membahas tuntas tentang Daihatsu All New Xenia 1.5R yang ADS teman-teman Saya sudah bahas di video sebelumnya yaitu 1.5R ASA tipe R dengan mesin 1500 dan pada pagi hari ini saya akan membahas tentang 1.5R ADS Nah tentunya penasaran teman-teman bedanya dengan yang 1.5R ASA Yuk jangan lupa yang baru masuk ke channel kacang emul untuk like subscribe dan tekan loncengnya supaya konten kacang emul terus berkembang Dan terus bisa memberi manfaat edukatif buat Anda semua Yang mana ini adalah varian tertinggi dari Daihatsu All New Xenia yaitu Xenia 1.5R manual teman-teman Dan yang mana disini belum disematkan fitur ASA tapi sudah diberikan ADS Nah tentunya teman-teman untuk fiturnya kurang lebih disini hampir mirip-mirip harganya teman-teman dengan yang ASA ya Dan untuk informasi disini ada penambahan fitur ADS ini kurang lebih di 9 jutaan Worth it enggaknya mungkin teman-teman bisa nanti nilai sendiri ya Lebih milih safety atau lebih milih ADS sebagai tambahan body kit di eksterior mobil teman-teman Nah kalau kita akan membahas disini di bagian eksterior depan teman-teman ya Sebelum saya akan membahas untuk informasi pembelian mobil baru Atau mau teker tambah mobil lama silahkan hubungin Edilim di Daihatsu Bojonegoro Di 0821-3253-1986 Dan juga kami melayani sell after service seperti body repair, body painting, pemasangan aksesoris Dan juga claim asuransi untuk seluruh merek mobil Yang mana teman-teman kalau kita akan membahas dari eksterior Dari Daihatsu All New Senia tipe R ADS Yang mana terkesan mobil ini ya Pertama saya lihat langsung wow Jadi memang terkesan mobil sporty teman-teman Jadi saya merasakan Daihatsu All New Senia 1.5 R ADS ini Jadi terkesan mobil MPV tapi serasa kayak mobil SUV Jadi sport team dan bahkan menghilangkan rasa orang yang biasa bilang Senia itu adalah mobil tua generasi lama gitu loh Nah dengan adanya generasi baru ini sehingga mematikan image yang lama Bahwa terkesan mobil ini adalah mobil tua ketinggalan zaman Sehingga anak muda gak mau membawa mobil ini Tapi dengan adanya varian baru ini sehingga anak muda pun juga masuk Seperti ini Ya bahkan orang tua juga masuk anak muda juga masuk Kenapa? Karena mobil ini futuristik, sporty dan juga tentunya teman-teman aman digunakan untuk berbagai medan Kenapa? Karena ringnya lebih besar dibanding generasi sebelumnya Nah kita akan membahas dari bagian depan teman-teman Nah kalau kita lihat bagian depan ya untuk grillnya disini Dia menggunakan hitam dop ya Dan grill bawah juga dia menggunakan hitam dop Dan teman-teman bisa dilihat bahwa ada list warna merah Ya list warna merah di sepanjang headlamp bagian kiri Memanjang dia sampai ke bagian kanan teman-teman Dan ini adalah ciri khas dari 1,5R Bahkan teman-teman bisa dilihat bahwa Di tipe 1,5R ini teman-teman bisa dilihat Dia sudah diberikan kamera 360 derajat Tentunya teman-teman bisa dilihat ini adalah kameranya bagian depan Nah ini ya ada kamera Ya buletan bawah di bawah emblem ya Nah ini adalah kamera depan teman-teman Nah selanjutnya kita akan lihat di bagian headlamp Untuk headlampnya teman-teman bisa dilihat Dia menggunakan full LED Dan ini ada layout dari headlampnya Dan kita ke bawah Ada tambahan lampu hologen Ya lampu hologen di fog lamp Dan teman-teman bisa dilihat ini adalah layout dari grill Ya bagian depannya Jadi saya lihat teman-teman ya Lakukan-lakukan di Dehatsu All New Senia ini memang keren banget menurut saya Jadi memang mobil ini didesain untuk futuristik Jadi teman-teman kalau membeli mobil Dehatsu All New Senia ini Dijamin 5 tahun ke depan tidak akan ketinggalan zaman Karena memang teknologinya di NGA dan juga menggunakan model terbaru Ya sehingga tidak akan terkesan ketinggalan zaman teman-teman Nah kalau bahkan disini kalau kita bahas secara bagian depan ya Dari bagian headlamp sampai ke bagian fog lamp dan grill Dia tidak ada persamaan dengan di tipe 1,5R yang ASA teman-teman Dia sama saja Cuma yang membedakan dengan ASA dengan ADS Yaitu ada tambahan skit bagian bawah Nah teman-teman bisa dilihat ya Ini adalah skitnya Ada tambahan under skit ya Nah ini under skitnya di bagian bawah Ini yang memang membedakan dengan yang non-ADS teman-teman Jadi bagi teman-teman yang memang hobi Dandanin mobil ya kan Ngambil yang tipe 1,5R ADS Memang ini kita recommended teman-teman Tentunya juga harus mengeluarkan Tambahan gocekan ya Atau tambahan uang tentunya Tapi kalau teman-teman mau dandanin di luar Nah tentunya juga bisa Nah nanti teman-teman bisa Pasang sendiri Dan ini adalah skit yang ada di 1,5 Tipe R ADS Dan ini tidak ditemukan di 1,5R ASA Nah selanjutnya kita akan melihat Perbedaan lagi Di tipe 1,5R ini teman-teman yang ADS Dia belum terdapat fitur ASA Nah tentunya kalau teman-teman mau lihat Dimana tempatnya posisi fitur ASA Di sini Nah pas di depan posisi Spion ya belakang teman-teman Nah di sini Posisinya biasanya ada kotak Ya di sini sebagai sensor ASA Dan di sini belum terdapat teman-teman Jadi Di sini menggunakan 1,5R Ya Selanjutnya apa sih perbedaan Yang menjadi dasar dari Dehatsu All New Senia Tipe R ADS Yang mana kalau teman-teman bisa dilihat ya Oh Seperti banget teman-teman Mobil Dehatsu All New Senia Ini Jadi memang teman-teman bisa dilihat Bahwa di sini ada garis tegas Ya Di bagian bodi mobil Ya kan Yang memanjang dari headlamp Sampai Posisi di bagian Teman-teman Memanjang ke belakang teman-teman Sehingga terkesan menjadi mobil ini Terkesan menjadi lebih sporty Ya Teman-teman Perhatikan lakukan yang ada di mobil ini Ya Lakukannya dari mulai depan Teman-teman bisa melihat bahwa Dia memanjang ke belakang Sehingga terkesan menjadi mobil ini Menjadi lebih sporty teman-teman Tuh Ya Sampai tembus ke bagian lampu belakang Dan bisa dilihat bahwa Di sini di bagian skit Bagian depan Ternyata di bagian samping Dia juga diberikan skit ADS Dengan aksen warna merah Dengan garis tegas Dari bagian depan Full sampai ke bagian belakang Sehingga terkesan menjadi mobil ini Kelihatan menjadi lebih sporty teman-teman Nah ini perhatikan Kita akan melihat Lebih detail Lebih jelas teman-teman Untuk bagian skit Bagian samping Kita akan lihat di bagian sini Bagian depan ya Ini ada tambahan Dan terus kita memanjang Skitnya teman-teman bisa dilihat ya Nah ini skit warna merah Sehingga terkesan menjadi mobil ini Menjadi lebih Perkelihatan lebih sporty teman-teman Jadi teman-teman untuk Layout di bagian Samping seperti ini Jadi memang Untuk teman-teman yang memang hobi Yang cari yang model sporty Ini kita recommended 1,5 Air ADS Tapi kalau teman-teman mencari Fitur keselamatan yang lebih penting Diutamakan Kita sarankan yaitu 1,5 Air Asa Karena memang dari Segi perbedaannya Hanya Tambahan skit saja Di bagian depan dan samping Tapi coba kita akan bahas Lebih tuntas lagi ya Jangan lupa tonton terus teman-teman Sampai selesai ya Dan saya lihat teman-teman Untuk bagian ringnya Teman-teman disini Untuk pelaknya Dia menggunakan Pelaknya dia Sudah racing Dan dengan dua warna Tapi disini ada Lekuan lakukan Sehingga kayak lakukan Tiga dimensi teman-teman Sehingga terkesan mobil ini Lebih mewah teman-teman Mewah dan juga sporty Ya sesuai dengan Untuk Tipe tertingginya Yaitu 1,5 Air ADS Memang ambasadornya Yaitu yang Tipe 1,5 Air ADS Teman-teman Apalagi ADS Asa Wah itu tambah keren lagi Nah Tentunya teman-teman bisa dilihat Bahwa Untuk ringnya Ya kan disini Sama pelaknya Dia untuk ringnya Teman-teman Dia Ukuran bannya 195 Per 60 Dengan ring 16 Sehingga Sangat nyaman Digunakan untuk Medan-medan Perdesaan Teman-teman Jalan-jalan agak Semi-semi Offroad lah ya Sehingga Sangat aman Karena ringnya Sudah besar Tentunya Di generasi sebelumnya Dia hanya menggunakan Ring 14 Saja teman-teman Dan untuk Pengereman Menggunakan Diskrik Di bagian depan Dan juga Sudah diberikan Anti karat Di bagian bawah Teman-teman Dan untuk Bodi mobilnya Dia sudah diberikan Tambahan Protektion Selanjutnya Kita akan Membahas Ke bagian Spion Teman-teman Untuk spionnya Layoutnya Seperti ini Dan teman-teman Bisa dilihat Disini ada Buletan ya Spion disini Teman-teman Ini adalah Buletan kamera Ini adalah Kameranya teman-teman Karena kameranya Posisinya Di depan Satu tadi Terus Di bagian Kanan-kiri Posisinya Di samping Di bagian Spion Dan sudah Ada lampu Sennya Dan teman-teman Bisa dilihat Disini Dia sudah Diberikan talang air Memanjang Dengan ada Emblem Dehatsu Untuk kaca filmnya Dia menggunakan CPF1 Dan yang mana Dehatsu All New Xenia Tipe R ADS ini Dia juga Diberikan Smart K Smart K Yang mana Teman-teman Nah ini Smart K Yaitu Ada garis 2 Sini teman-teman Ini Misal teman-teman Mau buka Lock and lock Disini tinggal Ditekan aja Atau Disentuh Otomatis Pintunya Akan terbuka Atau Menutup Pintu Teman-teman Dan ini Adalah Layout Dari Xenia 1,5R Yang mana Teman-teman Kalau kita Lihat Di bagian Samping Nah Apa sih Yang membedakan Lagi Tentunya Yang menjadi Ciri khas Dari All New Xenia Dehatsu 1,5R Yaitu Adalah Di bagian Palang Pintu Teman-teman Di walang Pintunya Disini Warnanya Hitam Sehingga Terkesan Menjadi Bodi Mobil ini Sama Bagian Rooftop Bagian Atas Sekelihatan Ngambang Teman-teman Bisa Dilihat Nah ini Untuk Palangnya Hitam Hitam Semua Sampai Di belakang Teman-teman Ada CPF1 Paling Ujung Itu juga Diberikan Warna Hitam Sehingga Terkesan Antara Rooftop Bagian Atas Sama Bagian Bodi Mobil Terpisah Sehingga Kelihatan Mengambang Dan ini Adalah Ciri khas Dari Dehatsu All New Xenia Saat ini Dan tentunya Kalau teman-teman Bisa dilihat Untuk Pengisi BBM Juga Posisi Ada Di Sebelah Kiri Dan Mobil ini Teman-teman Dengan Mesin 1500 Penggerak Roda Depan Tapi Untuk Teman-teman Bagi Yang Percinta Roda Belakang Kita Menyiapkan Penggerak Roda Belakang Di Tipe Tapi Khusus Untuk Bulan Ini Kita Hanya Membuka Untuk Fleet Penjualan Banyak Untuk Biasanya Untuk Driver Teman-teman Untuk Kayak Semacam Ya Dibuat Untuk Umum Atau Perusahaan Seperti Itu Tapi Untuk Pribadi Belum Kita Nyiapkan Nah Selanjutnya Kita Lihat Teman-teman Bedanya Tadi Sama Yang Asa Ya Hanya Di Bagian Skit Saja Teman-teman Kita Lihat Ada Tambahan Logo ADS Nah Ini Teman-teman Ya Ada Logo ADS Dan Di Bagian Belakang Layout Seperti Ini Menggunakan JT Radial Campiro ECO Selanjutnya Kita Akan Bahas Di Bagian Samping Bagian Samping Belakang Sekarang Teman-teman Dia Yang Mana Dia Sudah Diberikan Tambahan Fitur Savik Antena Dan Untuk Spoiler Dia Sudah Menyatu Dengan Bodi Mobil Teman-teman Ya Nah Disini Menyatu Dengan Bodi Mobil Dan Ini Ada Layout Dari Bagian Samping Terus Kita Akan Melihat Teman-teman Di Bagian Belakang Apa Aja Mungkin Yang Kita Biar Teman-teman Tidak Penasaran Kita Langsung Ke Bagian Senter Nah Nah Di Belakang Disini Terdapat Lampu ADML Juga Di Posisinya Di Dalam Di Dalam Kaca Teman-teman Bisa Dan Disini Untuk Sudah Terdapat Wiper Ada Logo Dehatsu Teman-teman Dan Untuk Lampunya Disini Sudah Full LED Jadi Sudah Tidak Ada Hologen Teman-teman Hanya Di Bagian Di Depan Untuk Lampu Foclame Dan Yang Mana 1,5R Ini Teman-teman Yang ADS Nah Kita Akan Membahas Bagian Belakangnya Untuk Bagian Belakang Teman-teman Dia Sudah Diberikan Tambahan Kamera Parkir Belakang Sensor Parkir Belakang Dan Tambahan Skit Memanjang Ke Bagian Belakang Teman-teman Ini Adalah Skit Zumb Lebih Dekat Jadi Skit Yang Tadi Yang Memanjang Samping Belakang Ini Dia Menyatu Tidak Ada Putus Disini Menyatu Sampai Ke Bagian Belakang Dan Ini Skit Menyatu Terus Belakang Dan Ada Tambahan Emblem 1,5R Dual VVTi Sehingga Menandakan Mobil Ini Irit Digunakan Untuk Keluarga Teman-teman Dan Juga Untuk Bagian Kanannya Terdapat Emblem Xenia Dengan Protera Protection Dan Ada Lampu Mata Kucing Dengan Ada Tambahan Skit Warna Hitam Sehingga Terkesan Menjadi Lebih Sporty Nah Bedanya Apa Sama 1,5R Yang Asa Cuman Bedanya Hanya Di Skit Saja Karena Memang Yang Lainnya Sama Semua Gak Ada Perbedaan Terus Untuk Teman-teman Bisa Dilihat Bahwa Kater Muffler Posisinya Ada Di Sebelah Kanan Teman-teman Dan Untuk Bagian Ban Bawah Nah Kita Akan Lihat Di Bagian Ban Bawah Teman-teman Nah Untuk Bannya Disini Teman-teman Dia Belum Ada Penutup Ban Ternyata Tapi Untuk Pelek Sudah Racing Nah Ini Pelek Jadi Sudah Pelek Racing Teman-teman Tapi Belum Ada Penutup Tapi Saya Pikir Sayang Juga Sudah ADS Harusnya Dikasih Penutup Ban Sekalian Biar Kelihatan Lebih Rapi Dan Lebih Bersih Bannya Teman-teman Semoga Video ini Bermanfaat Untuk Anda Semoga Video ini Bermanfaat Apabila Untuk Teman-teman Yang Butuh Pertanyaan Atau Butuh Informasi Baru Mengenai Mobil Baru All New Xenia 2021 2022 Silahkan Hubungi Edilim Di Dehatsubo Junegoro Di 0821 3253 1986 Kami Melayani Di rumah Anda Atau Bisa Datang Ke Dealer Kami Oke Teman-teman Terima Kasih Sampai Berjumpa Di Video Selanjutnya Selanjutnya